Warga kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dikejutkan dengan kondisi bayi laki-laki berusia 5 bulan, yang tengah hamil 4 bulan. Bayi ini didiagnosis mengalami kelainan langka fetus in fetu. Mendengar kisah bayi yang diduga hamil 4 bulan ini, warga di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat silih berganti mendatangi rumah bayi. Bayi dari pasangan Hendi dan Usmaina ini dikabarkan mengalami kelainan langka di dunia, yakni memiliki janin di dalam perutnya. Hasil CT Scan yang dilakukan, Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang mendiagnosis kejadian yang dialami bayi berusia 5 bulan ini merupakan fetus in fetu atau janin dalam fetu. Pihak rumah sakit menjelaskan, fetus in fetu atau janin di dalam fetu merupakan kelainan perkembangan langka, yang ditandai dengan terbentuknya masa jaringan yang menyerupai janin di dalam tubuh kembarannya. Sebenarnya fetus in fetu ini adalah suatu kejadian yang ada terjadi di dunia, di mana, tapi kejadiannya itu extremely rare, jadi sangat-sangat jarang sekali. Kejadian fetus in fetu itu terjadi saat masa kehamilan si ibu, jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada dua, namun yang satu itu dia tidak terpisah, dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya. Sehingga pada saat lahir hanya terlihat sebagai satu bayi, padahal sebenarnya ada bayi kedua yang berada di dalam bayi pertama. Selanjutnya, pihak rumah sakit menjadwalkan tindakan operasi, karena kondisi fetu hanya menjadi parasit bagi sang bayi. Rabu siang, bayi laki-laki berusia lima bulan yang didiagnosis kelainan langka fetus in fetu atau janin di dalam tubuhnya tiba di rumah sakit umum pusat M. Jamil Padang. Bayi berusia lima bulan ini langsung dibawa ke ruang rawat anak untuk menjalani serangkaian observasi sebelum dioperasi. Pihak rumah sakit telah menyiapkan tim dokter lintas sektoral karena kelainan langka yang diderita oleh bayi berusia lima bulan ini. Oh ini agak, karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat, jadi timnya kita selalu itu. Ada lintas sektoral ya, jadi ada bagian bedak anak, kemudian bedak vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya, radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim. Sejumlah persiapan jelang operasi dilakukan pihak rumah sakit dan menjadwalkan tindakan operasi terhadap bayi pada hari ini. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat Terima kasih.